Halo English learners, welcome back to VC Online English with me, Tony. Today we are going to go to the second skill of speaking. It is about subject with M is R. Hari ini kita akan berlatih speaking sama-sama, teman-teman. Kita akan mengenali subject yang digunakan bersama-sama dengan M is R. Dari sisi grammar, teman-teman bisa membuka video saya, tense number one, present simple. Di situ dijelaskan dengan detail tentang subject dan M is R. Di sini kita akan berlatih bagaimana cara menggunakannya dalam keseharian kita atau dalam kalimat-kalimat. So let's get started. The first one, sebelum kita masuk ke kalimat, mari kita kenali apa itu subject, dan bagaimana penggunaannya dengan M is R. Kita akan mulai dengan contractions, bagaimana menyingkat subject bersama M is R. Kita mulai dari I, tentu saja I adalah saya, ditemani oleh M, I am, ketika disingkat menjadi I'm. I am, I'm. You are. You ini bisa artinya kamu, kalau cuma satu, atau kalian, jika jamat atau banyak. You are ketika disingkat menjadi you're atau you're. You're atau you're. We are. We artinya kita atau kami. You and I, you and I, itui. You and I, itui. Jack and I, itui. My mom and I, itui. Ketika disingkat menjadi we're. We're. Kemudian they, they are. Mereka, they. Jack and Emma, they. Mom and dad, they. My friends, they. The birds, burung-burung itu, they. The cats, they. Mereka. Ketika disingkat menjadi they're. The air, they're. Kemudian kita masuk pada he. He is. Dia. Untuk yang laki-laki. Jack, he. My father, he. That man, he. He is. Ketika disingkat menjadi his. Selanjutnya, she. She is. Dia. Untuk perempuan. My mom, she. Fiona, she. My grandma, she. She is. Dia. Ketika disingkat menjadi she's. She's. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam it. It is. It is. It artinya juga dia. Untuk benda atau hewan. Atau bisa berarti penunjuk ini dan itu. It is. Ketika disingkat. It's. The cat. It. The bird. It. The table. It. Baik. Semoga teman-teman semakin memahami. Subjek utama dalam bahasa Inggris. Yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Sekarang kita masuk ke dalam contractions yang kedua. Tapi sebelumnya teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Atau video-video saya yang lain bermanfaat buat teman-teman. Tolong di subscribe, like, dan share. Buat teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Kita mulai selanjutnya ke contractions yang kedua, yaitu bentuk negatifnya ketika ditambahkan not. Kita mulai. I am not. Menjadi I'm not. You are not. You aren't. Atau you aren't. We are not. We aren't. Atau we aren't. They are not. They aren't. Atau they aren't. He is not. He is not. He isn't. He isn't. She is not. She isn't. She isn't. It is not. It is not. It isn't. It isn't. Demikianlah bentuk negatifnya teman-teman. Walaupun ada juga yang mengatakannya seperti ini. Jadi you sama are-nya yang disingkat. You're. You're not. We're not. They're not. He's not. She's not. It's not. Begitupun boleh teman-teman. Jadi silakan teman-teman pause videonya. Lalu kemudian berlatih. Cara menyebutkannya. Ya, berikut adalah contoh bagaimana subjek ini dalam penggunaan kalimat yang menggunakan MSR. Dan untuk ini teman-teman, sekali lagi silakan lihat video saya di tense number one, present simple. Di situ saya jelaskan bagaimana penggunaan MSR. Kita akan menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan terlebih dahulu. Kita mulai. I am Tony. I'm Tony. You are Amy. You're Amy. We are best friends. We are best friends. They are my cousins, Anna and James. They are my cousins, Anna and James. He is my uncle Carlos. He is my uncle Carlos. Boleh disingkat ya. She is my aunt, Mia. Atau She is my aunt, Mia. Boleh dibaca aunt atau aunt. Tante atau bibi, teman-teman. Cousins, sepupu. It is my pet cat, furry. It's my pet cat, furry. Baik, silakan teman-teman berlatih. Di-pause dulu videonya. Lalu silakan dibaca. Atau boleh teman-teman ganti kata-kata yang di garis bawah ini. Sesuai dengan yang teman-teman mau. My brother, my sister, atau seterusnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke yes, no questions. Bagaimana penggunaan MSR dalam kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes atau no? Mari kita berlatih. Are you Tony? Yes, I am. No, I'm not. Am I at your house? Apakah saya ada di rumahmu? Yes, you are. No, you aren't. Are we at home? Apakah kita ada di rumah? Are we at home? Yes, we are. No, we aren't. Are they your cousins? Apakah mereka sepupumu? Yes, they are. No, they aren't. Is that man a waiter? That man. Laki-laki. Hanya satu. He. Maka menjawabnya. Yes. He is. Kalau dia adalah a waiter. Seorang pelayan. Restorannya. No, he isn't. No, he isn't. Is mom at work? Apakah ibu ada di tempat pekerjaan? Is mom at work? Yes, she is. No, she isn't. Is that cat thirsty? Apakah kucing itu haus? Yes, it is. No, it isn't. Perhatikan ya, teman-teman. Kita hanya tinggal menukar saja. Are we? We are. Are they? They are. Is that man? Is that man he is? Is mom she is? Is that cat it is? Jika jawabannya adalah no, tinggal ditambahkan ent. Atau singkatan dari not. Ent. Lain halnya ketika kita bertanya are you? Apakah kamu? Maka jawabannya menjadi yes, I am. Karena pasangan dari I adalah M. Dan untuk negatifnya, no, I'm not. Hanya tinggal ditambahkan not saja. Pun begitu juga ketika pertanyaannya am I, apakah saya? Maka jawabannya kamu. Kalau gitu, yes, you are. Pakai R lagi, tidak pakai M. Karena kita menjawabnya, ya, kamu ada di rumah saya. Yes, you are. Atau kalau no, no, you aren't. Baik, teman-teman. Silahkan dilatih, bisa di-pause videonya. Kemudian silahkan berlatih. Ya, mari kita latihan sekarang. Saya memiliki tiga hal di sini. Nama Anda, in my bedroom, dan hard working. Ya, jadi teman-teman tinggal gunakan seperti ini. I am Tony. I am in my bedroom. I am hard working. Lalu teman-teman ganti dengan yang singkatan boleh. I'm Tony. I'm in my bedroom. I'm hard working. Saya pekerja keras. Mari kita latihan menggunakan you. Tadi to be-nya are. Maka menjadi you are my neighbor. Huruf G-nya silent, teman-teman. Tidak usah dibaca. Bukan neighbor, tapi neighbor. You are my neighbor. Kamu adalah tetangga saya. You are at home. You are smart. Kamu pintar. Kita mulai dengan we. We are classmates. We are at the park. We are excited. Kita merasa senang. Mereka ramah bersahabat. Friendly. He is my teacher. He is in the library. He is kind. She is a dancer. She is on the stage. Dia di atas panggung. On the stage. She is gorgeous. Dia cantik sekali menawan. It is my kite. Itulah yang layang saya. It is under the table. It is expensive. Mahal. Expensive. Teman-teman silahkan di pause lalu berlatih. Bahkan teman-teman boleh mengganti kata-katanya. Yang penting di sebelah sini adalah kata-kata benda. Lalu di kolom berikutnya adalah keterangan tempat. Dan di kolom berikutnya adalah adjective. Jangan lupa menggunakan M, R, dan is. Dan coba teman-teman singkat. Lalu kemudian katakan. Misalkan he is didi he is. She is a dancer. It's my kite. Begitu seterusnya. Baik. Silahkan teman-teman selamat berlatih. Semoga membantu. Pengenalan kita akan subject dan penggunaan M, R di dalamnya. Teman-teman jika merasa bermanfaat dengan video ini. Silahkan subscribe channel saya. Tunggu video saya yang selanjutnya. Lalu like dan share buat teman-teman yang membutuhkan lainnya. Visi online English. Thank you for today. I'll see you again on the next video. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.